Halo selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua Hari ini kita ketemu lagi di instagram live, kita berbagi ilmu, kita belajar lagi Hari ini topiknya mengenai diare pada anak Ya kita, kenapa sih kita ngomongin diare pada anak, malam-malam ngomongin diare lagi ya Sorry ya kalau yang lagi pada makan malam, mudah-mudahan tidak terganggu makan malamnya Selamat makan malam, juga kalau yang udah mau bobo-boboan juga mudah-mudahan sambil istirahat bisa dapet ilmu yang lumayan lah ya Bisa buat membantulah kalau anaknya ada diare Oke, kenapa hari ini kita akan bahas tentang diare? Karena walaupun kelihatannya sederhana, tapi ternyata di seluruh dunia nih 1,5 sampai 2 juta kematian itu disebabkan oleh diare per tahun Coba bayangin, per tahun Jadi per tahun itu antara 1,5 sampai 2 juta anak itu meninggal karena diare Jadi artinya nggak main-main ya Dan dia gitu-gitu ya, walaupun kelihatannya cuma diare doang Itu penyebab terbanyak kedua Jadi dia penyebab terbanyak kedua Kematian pada anak balita Nomor satunya masih si penemoni Nah, makanya kemarin kan saya sempat bikin polling kan Apa topik yang kita harus angkat buat Instagram live ini Dan diare ini yang menduduki tempat terbanyak Nanti kita akan bahas juga tentang penemoni di Instagram live pertemuan berikutnya Nah, tadi saya sudah sampaikan 1,5 sampai 2 juta meninggal per tahun Kemudian dia penyebab kematian nomor 2 Penyebab kematian nomor 2 di seluruh dunia Indonesia juga salah satu yang termasuk lah ya Diare penyebab kematian yang cukup banyak 8 sampai 10 kematian Jadi ternyata dari yang meninggal itu Dari yang meninggal itu 8 dari 10 Artinya 80% itu usia 0 sampai 2 tahun Jadi memang yang terbanyak Bayi-bayi kecil ya Bayi-bayi kecil Penyebab kematian terbanyak karena Dehidrasinya Jadi sebenarnya diarinya sendiri sebenarnya Ya bisa bikin meninggal nggak bisa Kalau infeksinya berat ya bakteri Tapi kalau pada dasarnya hampir semuanya kan virus Makanya sebetulnya akan sembuh sendiri Dan kegawatan terjadi karena Dehidrasi ya By the way penelitian di berbagai negara Ternyata anak di bawah umur 3 tahun Rata-rata ya Rata-rata di bawah umur 3 tahun Di negara berkembang kayak kita ini Bisa 3 kali diare per tahun Semayang ya Jadi 3 kali tiap 4 bulan berarti Tiap 4 bulan ada diare Nah tadi kita sudah bahas ya penyebabnya Penyebabnya sebenarnya Hampir 70% Perkiraan hampir 70% Itu disebabkan oleh Disebabkan oleh virus sebetulnya Jadi kalau virus sebetulnya sembuh sendiri dong Iya betul Jadi diare ini sebetulnya akan Sembuh sendiri Nah 15-25% disebabkan oleh rotavirus Ya rotavirus Nanti pada Kita mungkin juga akan bahas Vaksinnya Vaksin rotavirus kan ya Mudah-mudahan udah pada tau Vaksin rotavirus Nah jadi Si Rotavirus itu salah satu yang menyumbang Cukup banyak 15-25% Jadi yang lainnya mana Yang sekitar 50% lainnya Kan tadi katanya 70% virus Yang lainnya virus-virus yang lain Ya virus-virus lain banyak soalnya Nah Kalau penyebab lain banyak enggak Betul Bakteri ada 30% itu Bakteri Nah bakteri Ada beberapa Misalnya E. coli Itu yang ada di tinja Bakteri di tinja bikin diari Jadi bakteri yang memang ada di tinja Bisa bikin diari sendiri Iya bisa Kalau jumlahnya terlalu banyak Terus kemudian ada Sigela Sigela itu yang bisa bikin Dissentry Ya Dissentry Dissentry itu BAB berdarah Tapi nanti kita akan bahas Ya Nah Definisinya dulu Diare itu Secara definisi Dari WHO juga Adalah BAB Buang air besar cair Atau konsistensinya lembek 3 kali sehari atau lebih Ya Jadi 3 kali sehari atau lebih Lebih ke Yang ditujukan Lebih ke Bentuk cairnya Jadi Sebetulnya Tidak terpaut banget Sama Jumlahnya 3 kalinya Misalnya contoh ya Soalnya Saya tidak pernah ada yang bilang Ini diare nih Tapi baru 2 kali sehari nih BAB cairnya Sebetulnya tetap diare Kan BAB cair Karena sebelumnya tidak cair Beda loh Kayak bayi baru lahir Kan BABnya memang begitu kan Agak-agak cair-cair gitu Terus Sehari bisa 4-5 kali Itu bukan diare Karena memang Memang normalnya Begitu ya Tapi kalau seorang anak Tadinya udah Tadinya udah bagus Terus BABnya Terus habis itu Tiba-tiba dia sekarang Jadi cair Itu namanya Diare ya Walaupun belum sampai 3 kali Tapi walaupun per definisi 3 kali atau lebih Diare sendiri Kalau pembagiannya ada beberapa Pembagiannya ada beberapa Nomor 1 Pembagiannya berdasarkan ini dulu deh Pembagiannya berdasarkan lamanya Lamanya penyakit Kalau di bawah 7 hari Namanya diare akut Kalau 7-14 hari Namanya diare melanjut Kalau 14 hari ke atas Namanya diare persisten Jadi Berdasarkan lamanya Di bawah 7 hari akut Itu biasanya virus Sembuh sendiri lah Biasanya 7-14 hari melanjut Namanya diare melanjut Biasanya sih bakteri Sedangkan kalau 14 hari ke atas Banyak nih Bisa Bakteri Bisa alergi Contohnya alergi susu sapi Kan juga bisa Bentuknya Bentuknya bisa bentuk Diare juga Alergi susu sapi Sedangkan kalau WHO Pembagiannya Dia Pembagiannya ada diare cair akut Ada diare berdarah Karena berdasarkan pengobatannya Sebenarnya Kalau WHO bikinnya Jadi diare cair akut Diare berdarah Diare lebih dari 14 hari Sama diare dengan malnutrisi Artinya diare dengan gizi buruk Jadi Sedikit Sebenarnya sama aja Cuma bedanya Pendekatannya WHO Lebih ke Penanganannya Sedangkan Kalau yang tadi kan Pembagian Waktu Pembagian waktu Sebetulnya Lebih ke Penyebab Penyebabnya Apa Nah Gimana cara Nanganin diare Secara Secara Umum ya Secara umum Diare itu Sebenarnya Kan tadi inget gak Saya bilang Bahwa penyebab utama Kematiannya cukup tinggi Sebetulnya bukan karena Diarenya Tapi karena dehidrasinya Jadi artinya Pengobatan utamanya Adalah cairan Rehidrasi oral Maksudnya minum Nah gitu aja Maksudnya minum Jadi kalau diare Harusnya Minum Nah Ternyata betul loh Semenjak WHO mengeluarkan Panduan tentang Cairan Rehidrasi ini Jadi maksudnya Minumnya segala macem Terbukti loh Angka kematiannya Bisa menurun Ya Angka kematiannya Bisa ditekan Drastis Bisa ditekan drastis Terus dia ternyata Juga dapat Dapat membantu Penanganan diare Sampai 90% Artinya 90% anak Tertolong loh Dengan begini aja Ada 10% Yang memang harus Ke rumah sakit Penelitian menunjukkan Mengurangi kebutuhan Infus sampai 33% Jadi 33% Yang tadinya Di infus Akhirnya sekarang Gak perlu di infus Hanya dengan Cairan Rehidrasi oral Cairan minum Maksudnya ya Terus abis itu Mengurangi 30% Mengurangi muntah Loh kok bisa Mengurangi muntah Iya Ternyata penelitian Menunjukkan Kalau cairannya Sudah cukup Nanti muntahnya Juga berkurang Ya Jadi Itu kenapa Obat muntah juga Ya Antara perlu Enggak perlu Tapi kalau Nanti kita bahas Terus kemudian Mengurangi 20% Jumlah diari Jadi Dengan cairan Rehidrasinya Kalau betul Cairan rehidrasinya Bagus Itunya juga Ini loh Si Diarinya Juga akan Berkurang Jadi Cukup lumayan Sebetulnya Membantunya Membantu Apa Membantu Perbaikan Diarinya Oke Nah Yang perlu diingat Gini Pertanyaannya kan Tadi kan kita bahas Tentang Kalau diari minum Kalau diari minum Kalau diari minum Oke Minumnya apa Sebetulnya ya Yang penting gini dulu Yang perlu diingat Bahwa Pada saat diari Ternyata Yang hilang Bukan cuma air Orang suka berpikir Bahwa Kalau dehydrasi Yang kurang air Itu betul Kurang air Tapi ternyata Yang keluar dengan diari Bukan cuma air Tapi ada natrium Ada kalium Ada klorida Ya Ada bikarbonat Itu nama-nama Ajaib lah ya Itu pada dasarnya Hal-hal itulah Yang berbahaya Jadi jangan salah Kalau cuma diari doang Kurang minum Tinggal minum air putih Juga cukup Tapi kenapa Ada yang udah minum air putih Kok masih memburuk Masih kejang Karena itu tadi Yang keluar Mungkin bukan cuma airnya saja Tapi kan ada natrium Kekurangan natrium apa Kekurangan natrium Bisa gak sadar Bisa kejang Kekurangan kalium Kalau kaliumnya keluar Kekurangan kalium apa Otot kita semua Pake kalium Jadi artinya Kalau kekurangan kalium Ototnya gak kerja Jadi anaknya lemes Banget gitu ya Jadi lemes tanpa daya Yang ditakutin bukan itu Yang ditakutin adalah Otot Jantung Jadi kalau kaliumnya Terlalu rendah Kalau kaliumnya terlalu rendah Dia akan menyebabkan Jantungnya nanti Gak bekerja Karena Kaliumnya gak ada Gak bisa kerja lagi Jantungnya Nah Yang keluar juga Ada yang namanya Bikarbonat Itu yang suka Kalau yang pernah ngalamin Anaknya diari Dicek keasaman darah namanya Nah kalau Bikarbonatnya terganggu Keasaman darah terganggu Begitu keasaman darah terganggu Semua fungsi tubuh Gak berjalan Kalau tadi kalium Masih otot-otot aja kan Kalau bikarbonat itu Kalau terganggu Semuanya gak bisa jalan Jadi gak usah Bukan cuma ngomong Jadi bukan cuma ngomong Otot doang Atau apa gitu Enggak Ini sampai semuanya terganggu Kalau bikarbonatnya Bikarbonatnya Hilang Ya Jadi Hati-hati Bahwa minum cairan air putih saja Belum tentu cukup Kita harus minum Minuman Cairan rehidrasi oral Minumannya harus Yang mengandung Elemen-elemen tadi Natrium Kalium Bikarbonat Ya Klorida Dan itu didapatinnya dari mana Dari oralit Ya Dari oralit Nanti ada sedikit kita bahas ya Panduannya WHO Apa aja Supaya bisa membantuin Cairannya Kan gak semua orang sempat beli oralit Ya Nah Terus kemudian Ada beberapa pertanyaan tentang zinc 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 apa sih Zinc itu seng Ya Kalau kita belajar kimia dulu Zinc itu seng Seng itu Jadi sekarang gini Zinc ini adalah Salah satu yang oleh WHO Dijadikan panduan untuk diberikan pada semua usia Jadi semua usia Kalau diari dapet zinc Ya Karena kenapa Ternyata zinc itu Terbukti akan memperbaiki dinding usus Dan memperbaiki imunitasnya di dalam usus Sehingga Kalau dia diberikan Selama dia diare Itu ternyata akan mempercepat penyembuhan Dan kalau diberikan Selama 10-14 hari Ya Kalau diberikan 10-14 hari Ternyata bisa mencegah diare Sampai 3 bulan ke depan Bahkan ada yang bilang Sampai 6 bulan ke depan Artinya zinc harus diberikan Ya Zinc harus diberikan Karena Zinc itu Jadi bukan cuma sekadar Ngobatin ya Tapi ternyata juga Termasuk juga Untuk Mencegah Supaya gak berulang Oke By the way Tadi saya lihat Sudah ada beberapa pertanyaan ya Sorry Pertanyaan yang sudah masuk Saya lihat dulu Jadi Soal diare Tadi ya Kita sudah bahas bahwa Sebagian besar virus Sebagian besar virus Dan Sebenarnya gak butuh apa-apa Semua sendiri Yang paling penting tadi apa? Cairan rehidrasi oral Jadi cairannya Kedua zinc Itu aja Oke Nih Pertanyaannya Apakah Saya gak sebut merek ya Apakah probiotik Probiotik itu Kuman baik Bisa menjadi obat penanganan pertama Pada diare Kalau kita merunut pada Panduannya WHO Dan panduannya Panduannya Dari dia Panduan penanganan diare Pada berbagai negara Probiotik ini Bukan yang termasuk Salah satu yang utama Jadi Minta maaf ya Buat yang biasa pakai probiotik Jadi probiotik ini Bukan yang utama Tapi kita tahu Penelitiannya Ada Beberapa penelitian yang menunjukkan Bahwa probiotik Bisa membantu Mempercepat Penyembuhan Karena Intinya Kuman baik Mendorong kuman jahatnya keluar Jadi dulu Mungkin pernah ngalamin Bahwa semua diare Dikasih probiotik Tapi sekarang pendekatannya berbeda Bahwa semua diare Dikasih zinc Ya Boleh gak zinc bareng probiotik Boleh Ya boleh aja Tapi Konsepnya sederhana Kalau Anaknya gak muntah-muntah Aman Ya Tapi kalau Anaknya ada muntah-muntah Makin banyak Minum obat Makin memuntah Itu aja Jadi kalau ditanya Mana yang paling Mana yang paling Butuh Jawabannya zinc Sebenernya paling butuh Cairannya dulu Terus baru Zing Ya Sekarang agak serem Karena diare katanya Salah satu ciri Mungkin terinfeksi covid Itu gimana ya Yes Betul sekali Jadi berbeda dengan Sebetulnya di dewasa Juga ada kasusnya Jadi Sorry jadi nyinggung covid Padahal saya mau bahas covid Di pertemuan-pertemuan nanti berikutnya Karena berhubung itu susah Dan Bukan susah sih Sebenernya masih banyak Penemuan-penemuan baru Jadi Lebih baik kita akan Harus baca-baca dulu Oke Jadi salah satu gejala covid Adalah Diare Betul Jadi kalau di Rumah Ada yang Batuk pilek Batuk pilek Gitu ya Apalagi kalau orang tuanya masih Kerjanya ke kantor Kan ini Sejujurnya PSBB Yang diperketat ini Ternyata Masih ada juga Orang-orang yang Gak Yang gak memperketat dirinya sendiri Sehingga masih keluar-keluar Ya Sorry ya Terpaksa di Singgung Karena begitu anda keluar Mungkin anda gak kena Karena anda daya tahannya bagus Tetapi Begitu anda Begitu anda Pulang ke rumah Nah Anak anda bisa kena Salah satunya Salah satunya ya Salah satunya Bentuknya diare Bedainnya gimana Diare karena Virus biasa Atau diare karena Covid Gak bisa Ya jadi Terus terang saya pernah Dapet soalnya Kasus begitu Ya dengan diare Ternyata pas Diswap positif Tapi Ya Gak banyak Kejadiannya Tapi hati-hati ya Jadi kalau di rumah Ada yang batuk pilek Batuk pilek Terus yang Yang ini kok diare Ya mungkin Jangan lupa sakit perut Juga salah satu Tanda bisa Covid ya Jadi kalau udah demam-demam Gak jelas Leher sakit Sakit perutnya hebat Ya Itu salah satunya Hati-hati ya Jangan sampai Terlewat Karena Gejalanya Jadi samar Anak saya Waktu umur 3 tahun Sering diare Dan kata dokter Karena rotavirus Dan memang sembuh sendiri Betul Karena memang 15-25% Tadi rotavirus ya Jadi seperempatnya Rotavirus Dan itu sembuh sendiri Bukan cuma rotavirus Tadi saya bilang 70% virus kan Jadi karena 70% virus Harusnya ya memang 70% sembuh sendiri Ya Jadi gak Gak Perlu Obat macem-macem Bagaimana membedakan diare Karena rotavirus Dengan penyebab lainnya Oke Ini pertanyaan yang cukup baik Jadi gini Makanya WHO Membaginya tadi gitu Diare cair akut Namanya Dia namanya gitu Diare cair akut Satu lagi Diare berdarah Karena bedanya Ya cuma itu doang Kalau dia virus Biasanya Bentuknya Cair sekali Cair Sar Gitu ya Yang bentuknya cair-cair Begitu Nah Jadi karena dia Bentuknya cair aja Jadi kadang-kadang Sampai gak bisa ketahan Sedangkan kalau Diare berdarah Itu baru namanya Diare Nah yang pakai antibiotik Kan cuma diare Ya Jadi yang pakai antibiotik Itu di sentri Diare yang karena bakteri Bakteri cirinya berlendir Atau berdarah Ya Berlendir dan Atau berdarah Jadi bisa Lendir darah Bisa Berdarah Jadi Kalau bakteri Berlendir dan Atau berdarah Sedangkan kalau Virus Biasanya cair banget Ada bedanya sedikit Walaupun mungkin Gak terlalu Jelas ya Tapi kalau diare Karena virus Biasanya bentuknya Bukan cuma cair Anaknya biasanya Gak tahan Ya Biasanya anaknya Gak tahan gitu Tiba-tiba Sorry ya Kalau yang lagi makan Maaf Tiba-tiba Misalnya dia Tiba-tiba bilang Pengen kentut gitu ya Tau-tau Anaknya udah Kelihatan Di celananya Sudah ada BAB nya Biasanya yang begitu Virus malahan Nah kalau bakteri Biasanya berlendir Berdarah Terus Ada satu lagi nih Gejalanya Biasanya Sakit perutnya hebat Namanya Tenesmus Jadi anaknya Biasanya Sakit perut Banget gitu ya Terus dia ngeden-geden Tapi keluarnya diare Padahal kan Kalau dia ngeden-geden Mestinya BAB nya keras dong Ini enggak Dia ngeden-geden Kayak orang susah BAB Gitu ya Tapi keluarnya diare Nah itu Biasanya yang begitu Bakteri Itu bedainnya Diare karena rotavirus Sama bakteri Yang susah bedain Yang mungkin Susah bedain Antar virus Misalnya Bedainnya karena rotavirus Atau virus lain Gimana Nah itu susah Jadi kita Kesulitan Kalau bedain Yang agak susah lagi Sebetulnya diare Karena rotavirus Sama kolera Nah mungkin Sudah enggak pernah dengar Kali ini ya kolera Kolera di Indonesia Sudah Enggak ada sih Makanya vaksinnya Dulu namanya kotipa kan Kolera tipes Para tipes Sudah enggak ada Sekarang sudah enggak ada Yang disuntik kotipa Nah Jadi Kolera ini juga sama Diarenya air Bedanya Bedanya Kalau virus Biasanya Cairannya Masih warnanya Agak kecoklatan Kalau Kolera Kayak cucian beras Ya Cucian beras gimana Cucian beras ya gitu lah Bentuknya bening-bening putih gitu Ya Sorry yang lagi makan Mudah-mudahan Bertambah nafse makan Oke Kalau Oh ini Pertanyaannya tentang Ini Balita gisi buruk Diberi susu Satu kilokalori Jadi diari Ini sebenarnya juga penting nih Tapi ini saya bahas nanti ya Balita gisi buruk Diberi susu Satu kilokalori Per mili Jadi diari Biasanya 0,7 kilokalori Gimana biar berat badan naik Oke Nanti kita bahas yang Ya Nah Terus Tadi kita udah bahas Bahwa Kalau pengobatannya Kalau virus Ya sembuh sendiri Kita cuma perbaiki cairan Sama zinc Antibiotik gimana Antibiotik sebetulnya Tadi jangan lupa ya Zinc 10-14 hari Jadi jangan sepotong-sepotong Nah Kalau antibiotik gimana Yang butuh antibiotik Dikit sekali Bahkan Teorinya Kemungkinan cuma 30% Bahkan mungkin gak nyampe Ya Jadi gak semuanya Pakai antibiotik Dan jangan dipakai sembarangan Karena nanti lama-lama Resisten Semuanya kebal Hanya yang berlendir Atau berdarah aja Yang biasanya Dikasih antibiotik Dan satu lagi Kolera mestinya Tapi yang Tadi kita udah gak ada ya Nah Gimana anti amuba Sorry ya Metronidazole namanya Metronidazole Itu Itu lebih jarang lagi dipakai Saya tahu banyak dokter yang suka pakai Karena di Indonesia Penelitiannya juga Infeksi amuba Begitu juga masih cukup banyak Tapi Pada dasarnya sih Secara Secara total Sebenernya gak banyak loh Jadi artinya Harusnya yang pakai Metronidazole gak banyak Anti diare Anti diare perlu gak Oke kita sebut aja deh Banyak ya Anti diare Yang Apa ya Yang kau Pakai Kau Pak Titik 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 Tuh misalnya ya Smack Titik 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 Nah itu Itu penelitiannya untuk mengentalkan tinja Tapi sebetulnya penelitiannya gak begitu baik Jadi juga Kalau dari panduannya WHO Juga bukan sesuatu yang Dianjurkan diberikan Enggak Jadi gak Enggak dianjurkan diberikan Karena pada dasarnya penelitiannya juga Enggak begitu baik Ya Anti diare Anti diare yang bikin mampet Saya tahulah Banyak yang dewasa suka gitu kan Kalau diare Terus minum yang buat mampetin Ya Misalnya Imo titik 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 Ya itu dia Enggak boleh ya Itu enggak boleh Karena begitu Kita berhentiin Itu obat kan anti diare Jadi dia Berhentiin kerja usus Jadi ususnya berhenti Kalau ususnya berhenti Enggak bisa BAB kan Ya pemikirannya betul sih Saya juga enggak tahu yang dulu Mikir begitu Tapi itu sebenarnya enggak tepat Karena Tuhan sudah menciptakan Diare ini sebenarnya suatu Suatu mekanisme pertahanan kita loh Tujuannya apa? Tujuannya mengeluarkan kuman yang ada di dalam perut Jadi Ada kuman jahat masuk perut Harus keluar dong Kalau enggak keluar dia di dalam tambah jahat Gimana caranya keluar? Ya udah emang harus BAB Jadi artinya kita enggak boleh berhentiin Jadi tidak boleh memberhentikan Usus dengan obat-obatan Untuk menghentikan diare Kalau dihentikan terlalu lama gitu ya Si obatnya terus-terusan Terus-terusan gitu Itu malah berhenti usus Ususnya berhenti kerja Bisa akhirnya Sampai Apa ya Terjadi sumbatan Nanti pecah Jadi jangan Boleh enggak dikasih anti muntah? Tadi saya sempat bilang ya Nanti kita bahas anti muntah Anti muntah boleh Kalau muntahnya banyak banget Tapi sebenarnya Kalau muntahnya cuma sesekali aja Enggak perlu Karena penelitian menunjukkan Begitu anaknya sudah Terehidrasi Jadi cairannya sudah cukup Dia enggak muntah lagi loh Penelitian bilang begitu Ya Jadi ingat Anti diare Nyetop enggak boleh Nyetop kerja usus enggak boleh ya Anti muntah Ya boleh Kalau Terpaksa Terpaksa itu Muntahnya sudah kebanyakan Ya Nah Oke Sekarang Diare tadi kita bagi ya Kan tadi kan kita udah bilang Diare Diare akut Kalau kurang dari 7 hari Biasanya virus Diare Melanjut 7 sampai 14 hari Biasanya bakteri Bukan selalu ya Bukan pasti ya Tapi biasanya bakteri Kalau 14 hari ke atas Bisa bakteri Bisa karena Alergi Bisa juga karena Intoleransi Intoleransi makanan Intoleransi susu Misalnya Ya Nah Sekarang Kita balik ke pertanyaan tadi Gimana kalau ada balita Gizi buruk Dikasih susu 1 kilokalori Permilih jadi diare Biasanya 0,7 Perlu diketahui Susu Susu yang biasa Kita minum itu 0,67 Ya 0,67 Kilokalori Jadi gini Kalau seorang anak Tiba-tiba Dinaikin ya Kalau dinaikin Ternyata Jadi diare Itu mesti dicari dulu Alergi apa Misalnya alergi susu Bisa saja Tadinya Asi 0,67 Kalori Tiba-tiba dinaikin Ke susu 1 kilokalori 1 kilokalori itu Misalnya ya Yang Nutri Titik-titik Pedi Titik-titik Komplit Ya Tau lah Ya Itu misalnya 1 kilokalori Permilih Nah Kalau emang dikasih gitu Diare Ya jangan Kalau dikasih gitu Diare Anak gizi buruk Dikasih begitu Diare Yaudah Tahan dulu Pakai susu biasa Aja dulu Atau yang tadi Yang 70an 7 kalori 0,7 kalori Sorry 0,7 kilokalori Permilih Ya Yang itu aja Tahan dulu Yang penting Beratnya naik sedikit-sedikit Jadi kalau ditanya Gimana caranya naikinnya Berat badannya Yaudah pakai susu yang dia bisa dulu Karena begitu dia diare Nanti malah turun Ya Sambil dicek Kenapa kok dia Nggak bisa mencerna Karena memang Pada anak gizi buruk Sebagian ternyata Kerja ususnya Udah nggak bagus Sehingga Begitu dapet susu-susu Yang bikin gemuk Malah tambah diare Ya Hati-hati Alergi Alergi susu sapi Juga bentuknya Bisa begitu Kok dia pakai Susu yang Biasa Nggak diare Kalau pakai yang kalori tinggi Lebih diare Ya karena Susu yang kalori tinggi Kan dia lebih kental Kita bilangnya Osmolaritas segala gitu ya Karena lebih kental Lebih mudah bikin diare Memang Apalagi kalau dia Beserta dengan alergi Oke Anak saya umurnya 6 tahun Boleh nggak kalau diare Dikasih kelapa ijo Oke Nah ini Berarti kita udah ngomong Panduan aja deh Saya yang ngomong panduan ya Panduannya si Panduannya si WHO Oke Nah WHO membagi WHO membagi penanganan diare Bukan cuma berdasarkan Bukan cuma berdasarkan Kenapa Kan tadi kan dia diare cair akut Itu virus Terus kemudian Berlendir itu bakteri Terus habis itu Diare dengan Diare lebih dari 14 hari Sama diare dengan gizi buruk Nah Tapi WHO juga Membagi Dengan Cara menanganinya Cara menanganinya Ada tiga Nah ini berdasarkan Tingkat Dehidrasinya Kita bagi Dehidrasi Dibagi tiga Yang satu Tanpa dehidrasi Kedua Dehidrasi ringan sedang Ketiga Dehidrasi berat Ya Jadi kita bagi tiga ya Dehidrasi Tanpa dehidrasi Dehidrasi ringan sedang Sama dehidrasi berat Kenapa ringan sedang digabung? Soalnya susah bedainnya Ya Tanpa dehidrasi Gimana bentuknya? Tanpa dehidrasi Ya udah Anaknya masih main-main Masih lari-lari Anaknya happy-happy aja Gitu ya Jadi semuanya serba Happy-happy aja Itu Diare Tanpa dehidrasi Kalau dehidrasi ringan Gimana? Dehidrasi ringan Anaknya Udah mulai irritable Irritable tuh apa ya Merungsung Anaknya udah mulai gak enak lah Rewelan lah Rewelan Anaknya rewelan Kedua Anaknya Mulai kehausan Jadi kalau ada anak diare Terus habis itu kok dia minta minum terus Itu tandanya udah dehidrasi ringan Ya Ringan sedang Jadi Ada tanpa dehidrasi Ada dehidrasi ringan sedang Ada dehidrasi berat ya Yang tanpa dehidrasi semuanya seperti biasa Ringan sedang tadi Anaknya udah irritable Anaknya udah Anaknya minta minum terus Biasanya bibir udah kering Matanya cekung Kulitnya kalau dipijit begini Baliknya lambat Ini mestinya kan kalau dipijit langsung balik ya Kalau dia dehidrasi ringan sedang Mungkin sekitar setengah sampai satu detik Jadi Baliknya misalnya dicubit begini Cek Gitu Ya kan mestinya kan kalau ditarik Balik Balik gitu ya Kalau dicubit tuh Ini enggak Kalau dicubit baliknya pelan Kalau dehidrasi berat gimana Dehidrasi berat malah baliknya lama banget Mungkin dua detik kali baru balik Satu Dua Nah ya gitu Jadi kalau dehidrasi berat Lebih lambat Ini Kembalinya Kalau dicubit Anaknya biasanya udah gak kehausan lagi Udah gak mampu Minta minum aja gak mampu Ya Jadi udah Udah diare udah gak sanggup minta minum Dan anaknya udah lemes banget biasanya Jadi kalau di ringan sedang biasanya anaknya udah gelisah-gelisah Kalau di dehidrasi berat udah diem aja Banyak tidur Biasanya nanti disitu akan mulai terjadi kejang Akan mulai terjadi penurunan kesadaran ya Jadi udah mulai terjadi kegawatan Kalau Oke sekarang Kalau tanpa dehidrasi Dehidrasi ringan sedang sama berat Gimana Ngobatinnya Kalau dehidrasi Tanpa dehidrasi dulu Tanpa dehidrasi Tanpa dehidrasi WHO Menyatakan bahwa Ini Namanya Rencana A Ya Rencana A Rencana A itu buat tanpa dehidrasi Rencana A Nomor 1 Gunakan cairan rehidrasi Jadi gini WHO pada rencana A ya Pada rencana A ini Pada yang tanpa dehidrasi WHO minta 4 hal Ada 4 hal yang harus dilakukan Nomor 1 Cairan rehidrasi Jadi minum Kedua Zinc Ketiga Tetap lanjutkan makan Tuh ya Tetap lanjutkan makan atau asi Dan yang keempat adalah kenali tanda bahaya Ya Oke kita bahas satu-satu Jadi ini pada yang tanpa dehidrasi Pada yang tanpa dehidrasi ada 4 tadi Cairan Zinc Tetap makan Dan kenali tanda bahaya Itu 4 yang dipegang oleh WHO Cairan rehidrasi dulu Cairan rehidrasinya apa Cairan rehidrasi sebetulnya Boleh apa aja Yang penting cairan Nah Tapi Sebisa mungkin Cairannya mengandung garam Nah Kalau bisa Kalau bisa banget Itu pakai oralit So far oralit Harusnya banyak lah ya Saya dulu tugas daerah di Alor aja Oralit ada Padahal dulu susah banget tuh Nyari obat disana Susah Oralit ada kok Ya Jadi Oralit baik yang masih Di bubuk campur air Ada yang bilang Ada yang udah dibotol loh Ya itu sama aja lah Menurut saya Sama Sama baiknya Yang membedakan adalah Rasa Ya Rasanya yang berbeda Jadi Cairannya Nomor satu tadi apa Cairan Ya Cairannya harus Sebisa mungkin Mengandung garam Kalau di rumah gimana Nggak bisa beli Oralit Lagi pandemi ini Nggak bisa keluar rumah Mau beli oralit Online Lama bener ngirimnya Ya kan Ya bisa aja begitu Pakai cairan rumah tangga Bisa nggak Cairan di rumah Maksudnya yang ada Bisa WHO meminta Kalau anak yang nggak ada Dehidrasi Minimal satu kali Harus ada cairan Yang mengandung garam Cara mengandung garam Gimana Gampang Sup dikasih garam Bisa Minuman Ya Minuman pakai garam Air tajin pakai garam Juga bisa Kalau Jadi air tajin Air tajin Boleh nggak Boleh Tapi pakai garam Jadi jangan air tajin aja Karena yang penting Garamnya loh Jadi bukan cuma air aja Air dan garam Harus air tajin Atau air putih Dikasih garam Boleh nggak Dua-duanya boleh Yang mana aja Ya Jadi Yang mana aja boleh Mau air tajin Kasih garam Boleh Mau air biasa Kasih garam Boleh Cuma kalau air biasa Dikasih garam Nggak enak Kata orang tua saya Air tajin Bagus banget tuh Iya sih Air tajin bagus Tapi ada yang lebih bagus Yaitu cairan oralit Oralit lebih bagus loh Orang udah dibikin Emang buat Nolongin diare Ya Cairan Air tajin sama Oralit Bagusan mana Penelitian menunjukkan Tidak Air tajin Tidak lebih baik Daripada oralit Ya Jadi kalau bisa ketemu oralit Oralit Kalau nggak bisa Baru yang air tajin Yang penting pakai garam Ya Nah ada minuman Yang harus dihindari Yang ini beneran Bikin tambah diare ya Tadi kan saya bilang Mau minum apa aja boleh Yang nggak boleh apa? Ada Yang nggak boleh Minuman berkarbonasi Berkarbonasi tuh Ya Soda-sodaan lah Maksudnya Ya Yang soda-sodaan nggak bisa Kedua Minuman yang diberikan Gula Yang diberikan Pemanis gula Jadi maksudnya Gulanya berlebihan gitu Jadi teh manis boleh nggak? Ya minta maaf Teh manis salah satu Yang sebaiknya dihindari Karena teh manis Ternyata gulanya Menyebabkan Kekentalan cairannya Jadi meningkat Di dalam usus Akhirnya malah bikin Tambah diari Ya Jadi makanya Ada yang sempat bilang Pakai teh pahit boleh nggak? Teh pahit boleh Karena kan Dia nggak manis Yang penting nggak boleh Ditambahin pemanis Makanya Jus-jus buah yang ditambahin gula Nggak bisa juga Ya sebaiknya tidak Kalau terpaksa Ya boleh Tapi hati-hati Bisa bikin tambah diari Kopi Kopi juga nggak boleh Ya Jadi Yang diberi pemanis Nggak boleh Minuman soda Nggak boleh Kopi nggak boleh Tuh ya Tiga minuman yang nggak boleh Jadi kalau pertanyaan tadi Dikasih air kelapa Boleh nggak? Boleh Ya Air kelapa boleh Tapi ingat Air kelapa Itu relatif Nggak sebagus oralit Jadi kalau bisa Tetap Minum Oralit ya Dan cairan yang ada Cairan yang ada Garamnya Minumnya berapa banyak? Nah ini dia Minumnya berapa banyak? Minumnya 10 ml Per kilo Tiap diari Jadi maksudnya gini Kalau beratnya 10 kg Tadi kan 10 ml Per kilo Tiap diari Jadi kalau Punya anak Diari Langsung aja Minumin Berat badannya Kali 10 Kalau berat 10 kg Berarti minum 100 ml Tiap diari loh Jadi misalnya Anaknya BAB Berarti dia utang 100 ml Minum 100 ml Baru selesai Lah kok Diari lagi BAB lagi dia Minum 100 ml lagi Gitu Berat badan Kali 10 pokoknya Yang paling gampang Jadi diingat aja Berat badan dikali 10 Kalau beratnya 20 Ya berarti 200 Gitu aja Dan itu tiap diari loh Ya Itu dengan cara begitu Akan membuat tetap Tanpa dehidrasi Baru minum Misalnya gini Tiap diari dia harus Minum 100 ml Terus dia baru Minum 50 ml Ya kok Udah diari lagi Ya berarti Masih utang 50 ml Tambah 100 lagi Yang baru lagi Gitu ya Jadi gitu aja terus Pokoknya tiap diari dia Berarti harus keluar Harus minum 10 kali Berat badan Ya itu aturannya Yang paling mudah Tadi aturan pertama kan Itu ya Cairan Kedua Zing Tadi udah kita bahas Zing 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 diberikan selama 10 sampai 14 hari ya Ketiga Tetap lanjutkan makan Tuh Tetap lanjutkan makan Jadi artinya makan Jangan diberhentiin Ada beberapa orang Yang kalau anaknya Muntaber gitu ya Diari Gak usah makan dulu deh Enggak Karena justru dengan tidak makan Anaknya akan Kekurangan asupan Kekurangan gizi Kondisinya akan Memburuk lebih cepat Ya Jadi Tetap lanjutkan makan Yang asih gimana Tetap lanjutkan asih Ada pantangan gak makanan Ya tadi Yang terlalu manis Hati-hati Makanan yang manis-manis Manis bukan yang gak boleh ya Manis boleh Tapi kalau terlalu manis Buktinya larutan gula garam Oralit kan larutan gula garam Berarti gula boleh dong Tapi kalau terlalu manis Dia menyebabkan Kekentalan Kekentalan di dalam Usus itu Jadi berubah Sehingga Malah narik cairan Jadi diarinya makin berlebihan Nah Pada Pada kasus-kasus yang berat Kasus-kasus yang Terbukti Terbukti Dia Kan gini Orang yang suka nanya nih ya Susu boleh gak susu ya kan Bener dong Pasti pertanyaannya gitu Susu boleh gak kalau diare Ini termasuk salah satu yang dilanjutin atau enggak Oke Pada dasarnya semua diare Ternyata penelitian menunjukkan susu lanjut Harus dirubah-rubah enggak Enggak Jadi susu tetap lanjut Tapi katanya kalau diare Stop susu Kalau diare Katanya nanti Gak bisa mencerna laktosa Betul Ada sebagian kecil yang begitu Ya Jadi Susu Kalau asi lanjut Kalau formula gimana Formula juga lanjut Kecuali Ada kecuali Kalau terbukti Pas dia minum susu Jadi diare Jadi Maksudnya gini Ini anak diare Terus dia minum susu Tiap minum susu diarenya tambah banyak Nah itu baru tuh Susunya Diganti Dengan yang Bebas laktosa Ya Jadi kalau terbukti doang Terbukti anaknya Tiap minum susu Jadi tambah diare Baru diganti Susu bebas laktosa Dan juga Makanannya ada yang perlu di Stop enggak? Enggak perlu Semuanya lanjut Hanya Hanya dikurangi Sayur Jadi dikurangi serat Sorry Harus dikurangin serat Kalau terbukti Tiap makan serat Diarenya memang hebat Ya Jadi sebenarnya juga Enggak harus Tapi Ya Kalau diarenya Udah terlanjur hebat banget Kadang-kadang Orang tua males juga ya Gambling-gambling gitu ya Dikasih sayur Ya dikasih susu Misalnya Terus tiba-tiba jadi parah gitu Ya itu bebas Tapi sebenarnya Tidak wajib Untuk menyetop susu Dan tidak wajib Untuk menyetop sayur Cuma Kalau memang terbukti Dikasih kok jadi tambah banyak Lebih baik Dikurangi dulu Ya Makannya sebaiknya Sedikit tapi sering Sedikit tapi sering Boleh sampai Dari panduan dari WHO loh Boleh sampai 6 kali sehari Jadi kalau Kalau 6 kali sehari Dibagi dikit-dikit Kan mestinya makan 3 kali ya Jadi setengah porsi Setengah porsi lah Nah tadi aturan yang keempat Apa? Aturan yang keempat adalah Mengenali tandaan Tanda bahaya Mengenali tanda bahaya Kan tadi kan Aturannya pertama Cairan Kedua Zing Ketiga Makan terusin Keempat Mengenal tanda bahaya Tanda bahaya Diare makin bertambah Muntah berulang Haus berlebihan Tadi kan kalau haus berlebihan Dehidrasi sedang ya Makan minumnya sedikit Jadi tuh tadi Makan minumnya sedikit Jadi gak usah di Gak usah ditahan-tahan Orang kadang-kadang Gak usah ditahan aja Susah Ya Makan minumnya sedikit Demam tinggi Demam tinggi itu Di atas 39 Ada tendensi bahwa Dia sebenarnya Dehidrasi juga tuh Ya BAB berdarah Itu juga bawa ke rumah sakit Karena bakteri Dan tidak membaik Setelah 3 hari WHO minta panduan Kalau 3 hari Tolong dibawa ke rumah sakit Jadi Ada orang yang bilang Kan sembuh sendiri Bisa sampai 7 hari Betul Kalau 3 hari Bawa ke rumah sakit Biar kita yang menilai Ini anak Masih bisa di rumah Atau enggak Ya Itu tadi tuh Apa Rencana A Rencana A Kalau anaknya Tanpa dehidrasi Kalau ini Kalau Kalau Anaknya dehidrasi Ringan sedang Gimana Nah ini agak hati-hati Kalau tadi Kalau tanpa dehidrasi Minumnya gimana Berat badan dikali 10 ya 10 cc per kilo 10 ml per kilo Kalau dia dehidrasi Ringan sedang Minumnya Tetap minum nih Masih minum di rumah juga Tapi minumnya lebih banyak Yaitu 75 ml per kilo Habis dalam 4 jam Jadi misalnya Beratnya 10 kg Dia harus minum 750 ml Dalam 4 jam Banyak banget Berat 10 kg Kan anak umur 1 tahun Bayangin aja Dia minum susu aja 800 sehari kali Ini 750 Harus habis 4 jam Ada orang yang bilang Mana mungkin Itu kan kayak di gelonggong gitu Betul Tapi sebenarnya Tenang Caranya Caranya Cara mudahnya adalah Dikasih 1 sendok Tiap 2 menit Dapet tuh 75 ml per kilo Dalam 4 jam Itu bisa dicapai Dengan cara Ngasih Ngasih Cairannya Tadi ya Cairan oralit lah Segala macem 1 sendok Tiap 1 Tiap 1 sampai 2 menit Kalau Ternyata Muntah Boleh Dimundurin 1 sendok Tiap 2-3 menit Tuh Jadi jangan Bayangin Cucu-cucu-cucu 750 begitu Enggak Muntah lah Anaknya 1 sendok 1 sendok 1 sendok 2 menit lagi 1 sendok Dapet lah Asih tetap Mau lanjutin Sama kayak yang tadi Yang Tanpa dehidrasi Asihnya tetap Lanjutin Tetap pakai Oralit cuma tadi jumlahnya ya nah ini diminta hindari pakai DOT ternyata DOT juga lebih memicu muntah jadi hindari DOT pada saat lagi muntah-muntah akan lebih memicu muntah terus kalau dia nah khusus untuk yang anak dehidrasi sedang ini ya, ringan sedang kan kalau yang tadi kan yang tanpa dehidrasi kan 10 kali berat badan makan tetap lanjutin kan, tetap makan cuma kalau tiap di hari dia minum 10 kali berat badan, nah kalau yang dehidrasi ringan sedang, enggak karena dia 75 mili per kilo ya, 75 kali berat badan itu harus habis dalam 4 jam kita berharap kalau bisa 4 jam ini gak usah makan dulu, habisin aja dulu tuh cairannya jadi habisin dulu cairannya, kalau udah selesai nah baru makan zing gimana, tetap kasih kalau udah bisa makan, jadi cairannya selesain dulu, begitu cairannya selesai, tadi yang 75 mili per kilo dia, dia begitu selesai, berarti dia udah tanpa dehidrasi nih, baru balik ke yang 10 mili tadi, yang 10 mili tiap, 10 mili tiap BAB ya, jadi lanjut ke yang tadi yang rencana A kalau rencana C, rencana C itu untuk yang dehidrasi berat, nah dehidrasi berat ini cuma untuk di rumah sakit ya bentuknya infus jadi bentuknya infus kalau ini, apa ya nice to know aja deh, kalau yang buat dokter penting ya, harus tahu aturan 30-70 kalau dokter anak semuanya masih ingat ya 30-70, selesai dalam 1 jam terus 5 jam kalau anak yang kecil eh, anak yang besar dalam 30 menit 2,5 jam ya, cuma reminding aja buat yang dokter yang mendengarkan malam ini tapi itu bentuknya di bentuknya di rawat, karena karena dia di rumah sakit pasti, namanya juga dehidrasi berat ya oke jadi kita udah sempat bahas tadi kelapa hijau boleh nggak? boleh kelapa hijau oke, kita mulai kejar pertanyaan-pertanyaan ya eh di area kalau ada lendir darah gitu pertolongan pertama minum probiotik bisa nggak? ya tadi ya, probiotik ternyata nggak terlalu bukan jadi pilihan pertama dan kalau udah ada lendir darah ke rumah sakit nggak usah tunda-tunda karena pilihannya tinggal 2 sebetulnya kalau berdarah itu bisa bisa bakteri tadi ya, dysentery atau alergi susu sapi alergi susu sapi juga BAB-nya berdarah by the way, anak saya tiga-tiganya kan alergi susu sapi ya kalau yang udah sering denger IG live sebelumnya anak saya tiga-tiganya alergi susu sapi yang pertama itu pernah BAB darah doang ya jadi jadi nggak ada tinjanya nggak ada udah darah soor gitu ya, jadi kebayang nggak terus kemudian jadi jadi BAB berdarah bisa loh nah itu nanti penanganan buat yang tadi yang kalau di hari lebih dari 14 hari gimana? salah satunya alergi jadi hati-hati kalau ada darah pakai demam oh itu mah bakteri tapi kalau cuma ada darah anaknya agak happy-happy anaknya happy-happy aja tapi kok udah 4 udah 2 minggu nggak sembuh-sembuh mungkin loh alergi susu sapi ya kalau di hari makan pisang sama salak dan minum teh pahit kental bisa nggak? teh pahit bisa tapi nggak usah dikentelin sebetulnya karena tadi setiap cairan yang kental sekali itu malah justru menyebabin anaknya bisa gampang di hari jadi teh pahit boleh nggak? tapi biasa aja nggak usah dikentelin buah semuanya lanjut kalau menurut WHO tapi sebetulnya pisang dan apel itu salah satu yang bisa mengurangi ya bisa gini kalau apel itu tujuannya untuk mengentalkan tinjanya kalau pisang itu tujuannya mengganti kalium yang hilang udah itu tujuannya makan pisang sama apel makanya anak saya semua saya ajarin makan pisang sama makan apel jadi kalau di hari lumayan lah ada yang bisa buat ngurang-ngurangin BAB-nya pertanyaan di luar tema ya kalau anak 2,5 tahun perempuan ada keputihan harus buru-buru ke dokter atau bisa dengan hidup bersih saja sebaiknya dibawa ke dokter karena keputihan itu bisa menjadi tanda infeksi saluran kemi nah jangan salah di hari bisa tanda juga infeksi saluran kemi loh ya jadi di hari berulang itu bisa bolak-balik tuh karena kan di hari dekat juga kan sama area kemaluan jadi kalau dia BAB-nya sering gitu nanti lama-lama mengenai kemaluan akhirnya infeksi saluran kemi juga makanya banyak tuh anak yang alergi susu sapi kok jadi infeksi saluran kemi juga iya karena BAB-nya sering lembek anak saya habis vaksin DPT terus disarankan dokter tambah susu kalori tinggi yang 1,5 kalori nah habis itu popnya agak cair sampai beberapa kali efek demam dari vaksin atau susunya kelihatannya kemungkinan susunya jadi susunya turunin dulu susunya turunin dulu ke yang sebelumnya bisa ya kalau ditanya mungkin gak efek vaksin ya mungkin-mungkin aja sih walaupun kemungkinan kecil ya tapi kan kalau dia suntik DPT yang polionya tetes ya mungkin-mungkin aja ada ada efek samping kalau menurut saya ya tunggu sampai BAB-nya normal lagi ya coba aja lagi susunya kalau susunya yang kalori tinggi tadi di hari lagi berarti dia belum sanggup artinya untuk ngejar terpaksa harus susu yang kalorinya lebih kecil sehingga kekentalannya lebih lebih cair ya karena belum tentu semua orang bisa langsung untungnya anak saya dulu bisa langsung ya tapi gak semua anak ternyata bisa langsung ke kalori yang tinggi gak semua orang suka rasa oralit betul ya makanya WHO minta pakai kuasup juga boleh yang penting ada garamnya kan tadi tapi oralit sekarang udah enak-enak loh ada yang rasa apel ada yang rasa apa ya waktu itu dibilang jeruk ada yang katanya tutti-fruity sejujurnya nih sejujurnya saya udah cobain satu-satu semua dan menurut saya sih gak sorry ya menurut saya gak ada apel-apelnya juga gak ada jeruk-jeruknya juga dan saya juga gak tau itu tutti-fruity pada dasarnya tetap rasanya kayak air garam tapi penting jadi artinya walaupun rasanya gak terlalu enak-enak banget ya tetap harus loh tetap harus dikasih kalau rutin konsumsi probiotik boleh gak boleh aja tapi kan kalau dia asi sebetulnya ada di asi kalau gak asi gimana di formula sudah beberapa sudah diberikan prebiotik ada zinc model ever fashion pernah dapet dari puskesmas anak gak suka boleh ditelan langsung kayak tablet gak sih sebaiknya dilarutkan jadi modelnya memang zinc ada yang tablet memang ada yang bisa diminum langsung tapi saya takutnya salah nih karena memang zinc yang dipuskesmas biasanya harus dilarutin jadi lebih baik daripada saya salah bilang boleh ditelan langsung tau-tau bibirnya jontor lebih baik saya bilang udah deh semuanya dilarutin aja kalau gak suka ya yang merek-merek lain yang gak generic ada kok yang lebih enak yang rasa jeruk anak saya salah satu yang kalau dikasih zinc minta nambah tapi cuma merek tertentu sih gak boleh sebut merek tapi nanti ditegur anak saya berumur 14 bulan baru 3 minggu ini saya campur susu formula tapi anak saya baru 2 hari ini diare kira-kira saya kasih apa ya probiotik atau apa tergantung diarenya kalau pakai demam segala macam kalau pakai demam dan anaknya lemes segala macam kemungkinan besar virus obatnya apa obatnya zinc tapi karena ini baru 3 minggu ini campur susu formula hati-hati loh mungkin juga loh alergi makanya saya bilang mendingan susu formulanya lanjutin atau enggak lanjut aja dulu tapi kalau ternyata setiap diminumin susu formulanya diarenya kok jadi tambah banyak ya berarti stop dulu susunya harus curiga susunya yang bikin diare ya jadi balikin lagi asih lagi asih lagi sama makan ya kan WHO mintanya makan yang diterusin sebetulnya susu bagus tapi hati-hati kalau dia bikin tambah diare ya di stop nah begitu obatin pakai zinc selesai nih udah sembuh yaudah coba lagi susunya kalau dicoba lagi diare lagi yaudah berarti kan itu namanya eliminasi provokasinya gagal berarti artinya dia mungkin enggak cocok sama susu itu ya zinc dicampur susu boleh enggak sebenarnya mau dicampur apa aja boleh tapi kalau zincnya sirup dicampur misalnya contoh ya ini zinc zincnya rasa orange terus tiba-tiba dicampur sama susu susunya jadi rasa orange kayaknya anaknya tambah takut ya kalau susu rasa orange tapi kalau zincnya yang tablet ya boleh-boleh aja yang tadi dilarutin ini ada pertanyaan kenapa anak baru satu tahun asli campur sufor itu oh ya pada pada dasarnya memang salah satu alasan memakai sufor pada anak di atas satu tahun adalah karena berat badan ya tapi perlu hati-hati juga karena kan gak semua anak bisa tahan dengan susu kalori tinggi dan bahkan susu biasa pun juga belum tentu apalagi kalau sebelumnya punya riwayat alergi tes dulu jadi kalau dia punya alergi susu sapi kalau mau challenge pakai susu yang biasa dulu jangan tiba-tiba udah yang kalori tinggi yang kalori tinggi kan kekentalannya beda banget ya kalau di area terus kembung kembungnya dikasih apa kembungnya di los-los aja tepatnya dikasih apa dikasih angat-angat boleh gak ya boleh aja tapi biasanya kembung itu disebabkan karena dia udah terjadi gas karena dia gak bisa mencerna laktosa biasanya jadi kalau udah kembung banget itu salah satu tanda bahwa sebaiknya produk susu udah mulai dikurangin karena artinya dia pas mau mencerna susu udah terganggu akhirnya dia kembung ya beberapa kuman juga menghasilkan gas sih tapi ya kalau ngobatinnya apa ya dikasih angat-angat aja penggunaan zinc pada di area berapa lama 14 hari 10-14 hari jadi kalaupun sudah sembuh lanjut itu betul banget karena tadi efeknya yang kedua sebagai pencegahan bukan cuma ngobatin loh tapi juga pencegahan untung sudah antisipasi sudah selesai makan oh bagus jadi beruntung yang sudah selesai makan baru dengerin ya jadi gak makannya tetap semangat kalau masih ada yang makan minta maaf lagi sekali lagi ya berapa jumlah pemberian zinc harian yang dianjurkan ini zinc harian buat apa kalau buat di area dosisnya 10-20 miligram per hari umur 2-6 bulan pakai 10 miligram 6 bulan ke atas sampai dewasa 20 miligram ya itu buat harian kalau di area tadi ya 10-14 hari kalau BAB tidak cair tapi teksturnya lembek kulit sekitar dubur merah sampai mengelupri apakah termasuk di area tergantung usianya kalau apalagi ini lebih dari 4 kali dalam 1 hari menurut saya sih ini di area apalagi kalau dia udah kalau lihat ini ceritanya udah pakai susu UHT berarti udah setahun lebih dong kalau setahun lebih kan gak lembek mestinya udah padat dan gak 4 kali sehari ya boleh diberikan sirup yang mengandung pektin dan kaolin ya ini yang tadi saya bahas ya enggak penelitiannya gak terlalu bagus jadi kalau WHO tidak menganjurkan untuk diberikan saya tahu lah masih ada banyak yang memberikan tapi kalau dari panduan WHO itu bukan termasuk yang harus diberikan ya probiotik pertanyaannya banyak ya probiotik probiotik ya boleh-boleh aja cuma bukan utama arang nih norit boleh enggak sebut ner lagi ya sorry ya habis kalau bilang arang susah nanti sangkan arang batubara pada dasarnya tergantung kalau di areanya karena keracunan sebenarnya arang itu dulu penelitiannya bilang membantu tapi sebenarnya kalau untuk di area di area murni enggak karena arang yang enggak ada hubungannya zing lah pokoknya jadi di area baru satu hari boleh kasih zing gak? boleh malah itu menurut saya yang paling penting ya kalau enggak mau oralit boleh diganti dengan susu formula boleh dilanjutin aja tapi anaknya masih sakit masih suka susu boleh kasih susu tapi kalau dia ternyata jadi tambah di area semenjak di kasih susu ya sebaiknya di setop pertolongan pertama anak yang di area yang enggak mau minum oralit ya minum yang lain cairan yang lain yang penting tadi WHO minta saat minimal satu kali sehari cairannya harus mengandung garam ada air tajin mengandung garam ditambah garam maksudnya ada sup kuah sup dikasih garam ya bisakah di area menular? iya dong ya penularannya oral fecal jadi artinya yang megang tinjanya enggak bersih habis itu megang atau makan habis megang pantatnya enggak bersih makan nyiapin makanan ya fecal oral biasa kalau mamanya di area besoknya anaknya ikut di area berarti cuci tangannya enggak bersih ya ayo harus introspeksi salah satu tanda covid kan di area apa bedanya di area biasa? tadi saya udah jawab ya sulit dibedakan kenapa sih harus diminum 10 hari? karena tujuannya mencegah kalau diminum cuma selama di area tujuannya cuma untuk mempercepat penyembuhan kalau diminum 10-14 hari untuk mencegah supaya enggak berulang karena itu penelitian saya dulu waktu mau jadi dokter anak anak yang di area ternyata 2 minggu sampai 1 bulan lagi biasanya berulang lagi karena ususnya masih terjadi perlukaan apakah oralid bisa digantikan dengan minuman isotonik seperti nah itulah yang ada ada sweat-sweatnya gitu teorinya ternyata itu harus hati-hati sekali kalau pada anak enggak dianjurin karena ternyata dia ada karbonasinya kan ya satu tadi yang dilarang kedua dia natriumnya tinggi banget jadi kekental justru natrium yang sangat tinggi itu bisa menyebabkan tambah di area ada yang nanya boleh enggak diencerin boleh aja tapi pengencerinnya berapa kalau terpaksa sih pengenceran 1 banding 1 masih bisa dipertimbangkan tapi saya sendiri enggak bisa enggak menganjurkan deh lebih baik dia minum air putih dikasih garam atau sup dikasih garam lebih aman menurut saya ya kalau anaknya aktif tapi diharinya sudah lebih dari seminggu apakah harus segera ke dokter harus ke dokter ya tadi kan udah dibilang kalau boleh enggak zinc aja ya zincnya perlu tapi tadi WHO udah kasih panduan 3 hari enggak sembuh juga dibawa sagu dan gula merah dicairkan gimana waduh ini pertanyaan susah juga nih enggak ada tadi dibahasan WHO sagu dan gula merah tapi pada dasarnya kalau terlalu manis sagu enggak ada masalah itu kan karbo kalau gula merah gimana itu tadi semua yang terlalu manis akan menyebabkan bisa tambah diari saya baru denger dok air tarjin diminum itu jaman bapak saya waktu dulu masih jaman susah dulu itu salah satu yang membantu loh kalau diari ya jadi beras dibuat cucian beras itu dimasak mendidih airnya diminum ya pada dasarnya masih ada gunanya tapi ya itu tadi harus ada garamnya ketiga anak diari anak harus menghindari diari food termasuk susu kalau terbukti tambah diari betul diari produk tolong dihentikan tapi enggak semua yogurt bisa mengobati diari enggak tapi yogurt ternyata ini salah satu yang diminta oleh WHO dikasih kenapa yogurt ternyata mengandung natrium yang cukup baik jadi dia mengandung garam yang cukup sehingga bisa menghentikan garam yang dibutuhkan oleh anak bayi 8 bulan BAB 4-5 kali tapi volumenya ada banyak tapi berikutnya sedikit-sedikit apakah MPAC terlalu banyak porsinya nah kalau 8 bulan BAB 4-5 kali juga kita hati-hati ya mestinya kan cuma 3 kali kalau dia 4-5 kali pastiin coba seratnya dikurangin dulu siapa tau kebanyakan serat berat badannya gimana kalau enggak naik mungkin kebanyakan serat nah rotavirus ada di mana cara ya itu sih emang di udara juga ada cara mencegahnya dengan nah ini ya saya akan cepat sedikit 1 menit saya bahas pencegahannya imunisasi rotavirus imunisasi rotavirus harus dilakukan pada usia 6-14 minggu ya jangan lupa dan paling lambat umur 24 minggu sudah harus selesai jangan lupa ya jadi rotavirus harus dilakukan karena penting untuk mencegah infeksi rotavirus jangan lupa cuci tangan air harus dimasak air mineral langsung boleh enggak untuk anak besar boleh tapi kalau untuk anak yang masih bayi di bahasa tahun sebaiknya dimasak ya terus makanan juga bersih cuci tangan yang baik dan kita tidak menganjurkan makanan yang mentah atau setengah matang ya itu dia yang paling penting nah kelihatannya jadi kalau tanya rotavirus harus enggak saya salah satu yang bilang harus ada 2 macam efektif mana yang lebih bagus sama baiknya 2 macam itu sama baiknya jadi menurut saya yang mana aja silahkan dokternya pilih yang mana tapi 2 macam vaksin rotavirus sama baiknya ya hati-hati kalau lagi di hari sebaiknya enggak dikasih jangan lupa ya cuci tangan dan tetap sebisa mungkin alat makan harus bersih wah waktunya tinggal 22 detik lagi ternyata oke kalau gitu saya harus sudahi dulu instagram live ini mudah-mudahan tetap jaga kebersihan tetap jaga jarak hati-hati covid masih cukup banyak dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan malam ini bisa sangat membantu dalam mengatasi di hari oke salam sejahtera selamat malam dan terima kasih selamat menikmati